Halo para pemirsa, ketika kalian punya unit truk tua tahun 90an seperti belakang ini, kira-kira akan dibikin seperti apa? Dan kenapa para owner masih banyak yang suka dengan kendaraan unit yang keluaran tahun 90an? Oke, sekarang kita lihat konsep dari modifikasi truk tahun 96 asal dari Jumba. Pertama kali dimulai dari pemesanan baktruk dengan menggunakan kerangka kanal kres dan dinding full menggunakan plat besi dengan tebal. Dinding menggunakan tebal 3mm dan lantai 6mm. Untuk selanjutnya, dilakukan pengerjaan pengecatan kabin di bagian luar ataupun dalam dengan menggunakan warna orisinil kabin tahun 90an. Untuk pemasangan variasi, dimulai dari bumper depan menggunakan bumper Patriot plus lampu kumis dilengkapi dengan hidrolik manual. Atas kabin menggunakan kerangka stainless, spark per depan bulat plus lampu sudut, belakang kabin pipa stainless 3 in. Untuk pengaman samping, pipa 3 in plus acrylic plus filler ukuran setengah in. Spark per belakang bulat plus lampu sudut. Pemasangan wheel drop 1 set di bagian depan belakang kanan kiri. Stop lamp LED tebal plus pangkon stainless. Bagian pintu atas menggunakan kerangka plus plat buka samping kanan kiri. Pengecatan sasis dengan warna hitam. Modifikasi ini menggunakan warna dasar kuning kabin tahun 90an dikombinasi dengan full stiker di bagian depan sampai bagian belakang. Modifikasi sudah dilengkapi dengan lampu kolong plus modul dengan modul strobo. Pemasangan klakson 1 set. Harganya mencapai 60 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!